Hai kau friends, pada soal kali ini, faktorisasi prima dari 540 adalah berapa? Maka dari itu kakak jelaskan dulu tentang apa itu faktorisasi prima. Sebelumnya, kakak akan jelaskan tentang bilangan prima, faktor, serta faktor prima terlebih dahulu. Kita punya di sini yaitu bilangan prima, adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Lalu faktor, yaitu bilangan yang habis membagi suatu bilangan tanpa sisa. Lalu ada faktor prima, yaitu bilangan yang kita punya sebut sebagai bilangan prima yang habis membagi suatu bilangan tertentu. Lalu faktorisasi prima adalah bentuk perkalian dari faktor prima suatu bilangan yang menghasilkan bilangan tersebut. Maka dari itu, dari definisi-definisi ini, kita akan mencari faktorisasi prima dari 540, menggunakan metode pohon faktor. Kita punya di sini yaitu adalah 540, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, menghasilkan nilai 270. Lalu kita bagi lagi dengan 2, menghasilkan nilai sekarang 135. Masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima, tapi bisanya kita bagi dengan bilangan prima terkecil setelah 2, yaitu 3. Menghasilkan nilai di sini yaitu adalah 45, kita bagi lagi dengan 3, menghasilkan nilai 15, bagi lagi dengan 3, menghasilkan nilai 5. 5 sudah bilangan prima, maka pohon faktor dari 540 sudah kita temukan. Sekarang kita punya 540, sama dengan kita tuliskan bentuk perkalian dari bilangan yang kakak lingkari pada pohon faktor ini. Yaitu kita punya berarti 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5. Atau bilangan pada pohon faktor ini merupakan kita punya yaitu adalah kakak punya di sini yaitu faktor prima dari 540. Ini kita punya 2 pangkat 2 x 3 pangkat, kita punya 3 x 5. Seperti itu ya, sudah ketemu di sini jawabannya. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar kakak.